Sinopsis King's Affection, Episode 4 Sinopsis King's Affection, Episode 4, dimulai dengan Lee Hui menolak untuk hadir, dan memilih menjadi muridnya Ji Woon. Sebelumnya Hui pun mencoba untuk meyakinkan Sang Raja, tapi gagal. Ia pun tak berhasil membuat Ji Woon keluar dari pekerjaannya. Ada momen panas yang terjadi di antara Lee Hui dan Ji Woon. Lee Hui sendiri marah, karena Ji Woon adalah anak dari seorang yang membunuh orang-orang terdekatnya. Ia pun sempat tak kuasa menahan marah, dan mengarahkan panahnya pada Ji Woon. Pertengkaran itu pun menjadi perbincangan kerajaan. Tentu saja Lee Hui dengan sengaja membuat anak panahnya tak menyakiti Ji Woon. Karena meski berhati dingin, ia tetaplah seorang dami yang memiliki perasaan. Ji Woon sendiri merasa lega sekaligus merasa takut. Lee Hui pun mengagumi keberaniannya, dan setuju untuk melanjutkan ujiannya. Di sisi lain, Hyun menyadari ada yang aneh dari sahabatnya. Hal itu terjadi, ketika Ji Woon menceritakan alasannya kembali ke kerajaan. Hyun pun menceritakan alasan hubungan Lee Hui dengan kakeknya, serta sang raja. Bagi Hyun, Lee Hui mengalami masa yang sangat sulit. Cerita Hyun tersebut pun membuat Ji Woon mengerti alasan dibalik sikap Lee Hui selama ini. Setelah itu, Lee Hui pun bertemu dengan kakeknya. Sang kakek mengingatkan, agar ia memiliki orang kepercayaan di kerajaan. Hal itu dikarenakan, kondisi kerjaan yang bisa sangat kotor dan menyulitkan Lee Hui. Ji Woon sendiri mendengar pembicaraan Lee Hui dan sang kakek. Keesokan harinya, Ji Woon pun memberikan Lee Hui bibit lotus, dan memintanya untuk menanam pohon itu sendiri, untuk menjawab pertanyaan di antara mereka. Lotus adalah makna dari nama yang diberikan Ji Woon untuk dami ketika mereka masih kecil. Ingat pembunuh yang mencoba untuk membunuh Lee Hui kemarin, ia pun akhirnya muncul di kerajaan dengan nama Kim Ga On. Ia ditugaskan oleh nenek Lee Hui untuk menjadi pengawal pribadi Lee Hui. Kedatangan Ga On yang tiba-tiba pun menimbulkan kebingungan dan pembicaraan di kerajaan. Tentu saja hal itu karena identitas misteriusnya, ditambah Ga On memiliki wajah yang tampan. Kedatangan Ga On sendiri mengundang rasa penasaran. Hal tersebut dikarenakan, kita tidak mengetahui motif kehadiran ia sebenarnya. Ga On sendiri terlihat tak mematuhi perintah Lee Hui. Lee Hui pun menanyakan perihal identitas orang yang meminta Ga On melakukan hal ini. Ya, Lee Hui curiga ia bekerja untuk kakeknya. Namun Ga On tak mengakui hal itu.